Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Eko ST di acara RNTV Sputar Lampung, untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Sputar RNTV Lampung hari ini. Dalam kegiatan kali ini tim RNTV berkunjung ke Sekolah SD Negeri 2 Penawar Jaya, yang tepatnya berada di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. SD Negeri 2 Penawar Jaya merupakan sekolah yang bermutu dan berkualitas khususnya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, itu semua tidak lepas dari peran langsung kepala sekolahnya yaitu Bapak Dwi Surahman yang cukup berkompeten dalam mengatur sekolah yang dipimpinnya. Dari segi lingkungan sekolah pun terlihat lingkungan sekolah yang bersih, serta tersedianya air bersih dan tempat cuci tangan lengkap beserta sabun dan hand sanitizer di setiap sisi lingkungan demi menjaga protokol kesehatan khususnya di lingkungan sekolah SD Negeri 2 Penawar Jaya. Tidak hanya itu kepala sekolah sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah seperti menerapkan 5M khususnya semua staff dan tenaga pendidik, hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah sangat eksistensi dalam mengikuti anjuran pemerintah yang berlaku saat ini. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Penawar Jaya sangat memperhatikan sisi kemajuan sekolah serta semua tenaga pendidik bekerjasama dalam upaya memberikan pelayanan merata serta berkeadilan kepada semua siswa-siswi SD Negeri 2 Penawar Jaya. Di sisi lain saat tim RNTV melakukan sosial kontrol dari sisi dalam terlihat ruangan serta halaman dalam sekolah sangat baik dan terawat rapi. Bangunan-bangunan sekolah pun tampak tertata baik dan bersih, hal ini bertujuan agar murid dapat sekolah dan belajar dengan nyaman. SD Negeri 2 Penawar Jaya merupakan salah satu sekolah unggulan bermutu dan selalu mampu menggukir prestasi. Dari segi pendidikan pun SD Negeri 2 Penawar Jaya mampu mewujudkan lulusan yang berprestasi, serta mewujudkan lulusan yang cerdas, kompetitif, kreatif, dan inovatif. Berikut keterangan Bapak Dwi Surahman selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Penawar Jaya kepada segenap kru RNTV Lampung yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habibun, saya Dwi Surahman, S.A.G. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo, mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu Dewan Guru yang telah bekerja keras untuk memajukan pendidikan di SD 2 Penawar Jaya ini. Kemudian, saya sebagai Kepala Sekolah, kerjasama dengan komite, dengan warga masyarakat, pihak-pihak terkait untuk kemajuan sekolah ini, SD 2 Penawar Jaya ini. Jadi, pihak-pihak terkait atau sebagai stakeholder, supaya bisa membantu kami dalam memajukan SD 2 Penawar Jaya ini yang sudah sekian tahun, hampir 2 tahun ya, selama belajar jaring, karena adanya COVID-19, untuk mengejar ketertinggalan itu, kami berupaya membangun kinerja yang lebih bagus kepada Dewan Guru dan masyarakat untuk kemajuan SD 2 Penawar Jaya ini. SD 2 Penawar Jaya ini, ya, sesaat ini mempunyai murid 236, Dengan rombol yang terjelas 11, kemudian ruang yang untuk belajar ini 7 ruang, jadi, oleh karena itu, dari sebelah rombol itu ada yang kami masukkan siang atau sore, ya, untuk mengatasi hal tersebut. Oleh sebab itu, kami sebagai kepala sekolah mengharapkan dari pihak-pihak terkait untuk membantu mensukseskan pembelajaran di SD 2 Penawar Jaya ini, Supaya berjalan dengan lancar, dan harapan kami, kalau bisa masuk pagi semua, supaya pembelajaran lebih maksimal. Mungkin itu saja, dari saya sebagai alat-alat, mohon maaf, atas segala keuangan, dan cara terkiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.